Intro Bertempat di Hotel Kempinski Tamrin, Jakarta Pusat, Habitat for Humanity Indonesia, menghelat malam penghargaan bertajuk Donor Appreciation Night. Acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada mitra Habitat for Humanity yang turut serta bersumbang sih mendukung program pembangunan rumah dan sanitasi bagi warga prasejahtera. Melalui peliputan program Halo Indonesia, DAITV turut berkontribusi menyebarkan informasi tentang kegiatan pembangunan rumah di Desa Cianti, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil peliputan tersebut, DAITV mendapat penghargaan sebagai most supportive media yang konsisten dalam menyebarkan semangat kebaikan bersama yayasan Habitat. Apresiasi juga diberikan kepada perusahaan swasta yang mempercayakan program CSR mereka kepada yayasan Habitat for Humanity Indonesia dan kepada relawan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah dan sanitasi. figur publik seperti Daniel Mananta juga turut serta dalam kegiatan pembangunan rumah bagi warga prasejahtera. Di setelah kesibukannya, Daniel menyempatkan diri dan terlibat langsung sebagai relawan pembangun rumah. Karena gue ngerasa kayak, oke sebagai seorang publik figur itu gue mempunyai sebuah influence sendiri gitu. Dan kenapa enggak menggunakan influence itu untuk kebaikan. Nah jadi gue sekarang ini bener-bener berusaha banget menyebarkan cinta gitu ya, suka cita dan juga kedamaian gitu melalui banyak platform. Dan salah satu platform yang gue seneng banget adalah Habitat for Humanity. Karena kita membangun rumah yang layak untuk orang-orang yang mungkin hidupnya di bawah garis kemiskinan malahan gitu. Sebagai ambasador yayasan Habitat, Daniel telah membangun empat rumah untuk warga prasejahtera yang letaknya tak jauh dari ibu kota. Ia juga turut mengajak lebih banyak penggemarnya lewat jejaring sosial media miliknya. Pada malam apresiasi, Yayasan Habitat for Humanity Indonesia turut mengampanyekan program Disaster Response Reserve Fund sebagai program mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di kawasan rawan bencana dan mengumpulkan dana darurat untuk digunakan saat tanggap bencana. Karena kita tahu sendiri Indonesia is a ring of fire, mari kita bersiap-siap apapun juga karena bencana kita ada di daerah bencana. Karena sebenarnya bencana kapan saja bisa datang. Tapi kalau kita bersiap, kita bisa mengurangi resiko terjadinya fatality ataupun kerusakan. Untuk persiapan itu, kami juga mengharapkan para donor dapat membantu kami memberikan donasi untuk menciptakan yang kita sebut Disaster Response Reserve Fund. Karena dana harus terbentuk dulu supaya kami bisa mengadakan persiapan-persiapan, mitigasi bencana, mengadakan banyak training, memberikan kampen tentang bencana alam, kampen tentang earthquake, dan juga melakukan penelitian-penelitian untuk rumah tahan gempa. Jadi di sini di Habitude Freedomity juga ada yang namanya Disaster Response Reserve Fund. Jadi sekarang ini dengan adanya bencana alam yang banyak sekali terjadi di Indonesia, agak telat kalau misalnya begitu ada bencana baru kita minta donasi. Jadi sekarang ini yang mereka lakukan adalah mengumpulkan donasi yang dahulu. Jadi kalau misalnya sampai ada bencana lagi, mereka udah bisa langsung cepat untuk membantu si korumen bencana alam. Dan itu menurut gue itu keren banget gitu. Pada tahap awal penggalangan dana, Yayasan Habitat for Humanity menargetkan 700 juta rupiah sebagai dana awal untuk memulai program mitigasi dan penelitian bangunan tahan gempa. Yayasan Habitat juga membuka pintu bagi relawan yang ingin berkontribusi lewat tenaga dan pemikiran melalui situs resmi mereka habitatindonesia.org.